Anggota Satreskrim, Pores Cilegon, akhirnya menangkap tiga pelaku Bajing Luncat yang biasa beraksi di kota Cilegon. Terakhir kali komplotan ini mencuri gula di jalur pelabuhan Merak menuju gerbang tol Cilegon Timur. Modus yang dilakukan oleh komplotan ini dengan bekerjasama dengan sopir truk yang membawa muatan. Saat masuk gerbang tol, sopir truk sengaja menghentikan untuk menaikkan pelaku ke dalam baktruk. Selama dalam perjalanan inilah pelaku memindahkan karung berisi gula ke mobil yang di belakangnya. Pelaku kemudian turun, saat truk akan keluar gerbang Cilegon Timur dan membawa sekitar 1,7 ton gula rafinasi. Supir damtrek sebagai karyawan di Pet Angel, sehingga mereka bekerjasama dari 6 tersangka ini kepada supir damtrek. Berarti posisi kendaraan itu berjalanan itu emang berhenti? Memang tujuannya untuk diserahkan ke PT Angel, jadi seakan-akan mau bisa bajing loncat. Kalau masing-masing tersebut itu dapat upah berapa sih dengan terjadian ini? Karena transaksi penjualan barang tersebut belum terjadi, jadi kita masih belum bisa menyampaikan. Saat ini polisi masih mengejar tiga pelaku lainnya yang kabur. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Adil Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!